Musik 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 Sampai saat ini, belum ada indeks untuk mengukur profesionalitas BMS, sehingga kita sulit untuk mengetahui secara bingung, apakah BMS itu sebagai pesat sudah profesional. Sehingga perlu ada ala kukur untuk mengukur profesionalitas, yaitu indeks profesionalitas ASN. Memang tahap pertama, kita kemarin sudah lakukan di tahun 2017, dan itu fokus untuk BMS yang memiliki jabatan struktural. Sehingga itu belum wakil BMS pada umumnya, karena kita masih punya BMS yang memiliki jabatan konsonal dan jabatan pemaksana. Nah, di tahun 2017 ini, pengukuran indeks profesionalitas itu menjadi program prioritas BKN. Ini sesuai dengan emangat yang sudah dituangkan di dalam rencana kerja BKN, dan mendapat support dari TAPENAS, supaya segera ditetapkan indeks profesionalitas ASN. BKN melalui direktoran jabatan ASN sudah dibentuk tim yang sudah kita lakukan pembuatan draft, dan pada kesempatan ini kita mencoba untuk mengundang beberapa pakar teman-teman dari pusat maupun daerah untuk memberikan masukan terhadap draft yang sudah kita susun. Moga-moga ada kontribusi yang baik terhadap draft yang sudah disusun oleh tim-tim dari BKN. Persepsi BKN, terutama oleh masyarakat, itu memang masih berbeda-beda. Masih banyak masyarakat menganggap bahwasannya BKN itu sebagian besar tidak profesional. Kalau melaksanakan juga, mereka memang punya di jenis-jenis ini. Nah, kita tidak ingin persepsi ini nanti mengganggu kinerja BKN, makanya kita mencoba untuk menentukan apakah BKN itu profesional atau tidak melalui indeks ini. Sehingga sudah tidak ada asumsi lagi, ketika indeks ini yang kita tetapkan, kita bisa menghubung sejauh mana BKN itu profesional. Dan asumsi-asumsi yang selama ini berkembangkan masyarakat, bisa kita tepis dan kita bisa tunjukkan bahwasannya saat ini BKN semakin lemah, semakin profesional. Kita sudah menentukan tim yang melibatkan teman-teman dari insansi luar, seperti Kemenpang, kemudian Bapenas, dan Badan Pusat Statistik. Nah, diharapkan kehadiran mereka itu mampu memberikan kontribusi dalam pengusinan indeks profesionalitas. Seperti kita tahu bahwasannya pengukuran ini nanti akan menggunakan metodologi yang sifatnya kuatitatif. Sehingga kita perlu ahli di bidang statistik untuk membuat metodologi yang mampu melakukan penilaian secara objektif. Sehingga diharapkan nanti indeks IP ini bisa mewakili dan bisa mengukur secara objektif tingkatkan profesionalitasnya BKN. Kita sudah mempunyai IP jabatan sepulat. Ada empat variabel pada saat itu. Jadi, ada namanya yang pertama kualifikasi, yang kedua kompensi, yang ketiga disiplin, kemudian yang keempat ada namanya kompensasi. Nah, kita mencoba untuk melakukan review kembali sesuai dengan masukan dari beberapa insansi, supaya indeks ini nanti lebih objektif. Nah, pada beberapa yang kita masih berikan, ada beberapa yang perlu kita ubah. Untuk kualifikasi, kompetensi, itu masih kita gunakan. Kemudian untuk disiplin akan kita ganti dengan etika atau kedeletik. Kinerja kita tambahkan. Kemudian untuk kompensasi, ini akan kita hilangkan. Karena memang ada beberapa pemikiran, kompensasi itu dampak daripada profesionalitas, bukan indikator dari profesionalitas. Sehingga kita ganti dengan pelayanan, kualitas pelayanan masyarakat. Kenapa? Karena memang salah satu tugas dari BNS memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga untuk indeks profesionalitas tahun 2018 ini, kita menggunakan lima indikator. Bersama, di dalam menggantungan BNS, jelas bahwasannya salah satu unsur leg system itu adalah kinerja. Artinya, kalau kita mau menerapkan sistem secara kecewaan, maka keuntungan BNS harus memiliki kinerja yang baik. Nah, kinerja sengaja kita masukkan untuk indeks profesionalitas tahun 2018. Kenapa? Kita ingin tahu sejauh mana kinerja BNS pada umum dan melaksanakan tugas. Nanti kalau hasil penuturan yang ternyata kinerja BNS pada umumnya itu dibaik, maka ini akan menjadi kontribusi pemerintah bagaimana caranya meningkatkan kinerja BNS. Meskipun kita sudah punya sistem penilaian prestasi kerja, namun demikian perlu kita tidak perlu, perlu kita review kembali. Bahkan kita sudah siapkan rancangan peraturan pemerintah di BPN 4 tahun 2019 tentang penilaian prestasi kerja. Nah, indeks profesionalitas ini nanti diharamkan mampu memberikan kontribusi dalam penyusunan RPP, khususnya pelayan prestasi kerja BNS.